Halo guys, ada kabar mengejutkan dari Xiaomi nih. Tidak main-main, kabar itu datangnya justru dari orang nomor 1 Xiaomi sendiri yaitu Lin Bin yang adalah presiden dari Xiaomi. Melalui akun Weibo, Lin Bin mengunggah sebuah foto dari upcoming produk Xiaomi yang diyakini adalah Mi Mix 3. Sejak beberapa hari terakhir ini, media sedang ramai membicarakan mengenai salah satu produk terbaru dari Huawei yaitu Magic 2 yang di-show off di event IFA Berlin. Mirip dengan Oppo Find X dan Vivo Next, Magic 2 pun juga memiliki display layar bezel-less dan akan memiliki mekanisme kamera sliding juga seperti yang ada pada Oppo Find X. Meskipun Xiaomi tidak ikut dalam event IFA di Berlin, entah mungkin merasa panas atau tidak ingin kecolongan market, secara tiba-tiba Lin Bin presiden Xiaomi memposting foto yang diyakini sebagai Mi Mix 3 ini. Jika kita perhatikan dari gambar ini, jelas sekali Mi Mix 3 juga memiliki layar full view display bezel-less layarnya Oppo Find X dan Vivo Next. Dan terlihat jelas juga tanpa notch dan tidak ada front camera di bagian layar depannya. Nampak jelas bahwa Xiaomi Mi Mix 3 juga akan menggunakan mekanisme sliding kamera layarnya Oppo Find X. Namun beberapa media memiliki pendapat bahwa sliding di Mi Mix 3 ini tidak dimotori oleh penggerak otomatis melainkan manual. Jadi seberapa praktis nanti pengoperasiannya jika slidingnya memiliki konsep manual? Kita tunggu saja informasi selanjutnya. Meskipun tidak ada keterangan sedikit pun mengenai speknya, namun presiden Xiaomi menyebutkan bahwa produk ini akan di-launching pada bulan Oktober 2018 ini. Tidak lama lagi guys, mungkin mereka sedang berusaha memainkan pasar supaya market dari smartphone sliding camera tidak dihabisi para pesaingnya yaitu Oppo, Vivo, dan Huawei yang sudah lebih dulu mengumumkan flagship mereka. Meski begitu, semuanya berharap Xiaomi Mi Mix 3 akan menggunakan dukungan hardware yang optimal seperti layar AMOLED, chipset Snapdragon 845, maupun RAM sebesar 8GB tentunya. Akan sekalian apa Mi Mix 3 ini nantinya? Mari kita tunggu update-update selanjutnya. Subscribe channel ini supaya terus mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget, oke? Hingga saat ini sudah ada 5 produsen ponsel terbesar di dunia yang mengusung konsep bezel-less dan sliding camera di flagship mereka. Jadi mumpung kita membicarakan salah satunya tadi yaitu Xiaomi Mi Mix 3, tidak ada salahnya jika kita membahas apa saja kelima flagship yang sudah mengusung layar full view display bezel-less dengan sliding camera saat ini. Yang pertama tentunya adalah Vivo Nex, yang pertama kali melaunching smartphone dengan layar full view display bezel-less-nya. Namun sayang sliding camera memiliki sistem pop-up camera yang nampak tidak solid dan cenderung maksa kalau menurut opini saya pribadi. Apalagi setelah muncul smartphone selanjutnya yang berselang tidak lama dari launching Vivo Nex, yaitu Oppo Find X. Nah, untuk yang satu ini kehadirannya benar-benar lebih dramatis dan diakui cukup revolusioner. Apalagi disempurnakan dengan desain yang memang tampak sangat artistik dan elegan. Meskipun sebenarnya konsep sliding camera ini bahkan sudah ada sejak era Nokia jaman jadul. Kids jaman old pasti sangat tidak asing dengan konsep sliding camera sejuta umat di tahun 2000-an. Bisa dibilang konsep sliding camera saat ini tidak more reinvented sih, namun lebih cocok jika dibilang reinvented untuk era modern. Selanjutnya adalah Honor Magic 2 yang baru saja di show off di Berlin. Magic 2 juga memiliki layar full view display bezel-less yang sangat menggoda. Meskipun konsep sliding camera mirip dengan Oppo Find X, namun Magic 2 tidak menggunakan motor otomatis layarnya Oppo Find X untuk menggerakkan kameranya, namun dapat dioperasikan secara manual, seperti yang nampak pada video berikut ini saat di show off di IFA Berlin. Selanjutnya ada juga dari Lenovo. Ya, nampaknya banyak yang tidak ingin ketinggalan dengan tren ini, sehingga semuanya berlomba-lomba untuk unjuk gigi. Namun sayangnya pihak Lenovo masih belum bisa memberikan banyak informasi mengenai produk baru mereka. Bisa kita lihat bahwa smart unit jelas mengadopsi full view display bezel-less, display fingerprint sensor dan sliding camera tentunya. Jika dilihat dari waktu Lenovo dalam memposting video ini yang berdekatan dengan postingan dari Xiaomi Mi Mix 3, jelas Xiaomi dan Lenovo memiliki motif yang sama, entah merasa gerah dengan Honor Magic 2 atau tidak ingin kehilangan momentum padan pasar tentunya. Yang terakhir tentunya adalah Xiaomi Mi Mix 3 seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, nampaknya di akhir tahun ini akan kebanjiran dengan ponsel-ponsel high-end dengan tren kamera sliding. Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan tren ini? Kira-kira dari kelima produsen besar tadi, mana yang paling menarik perhatianmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys, sekaligus alasannya. Cukup sekian Flash Update kali ini, pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update dari Flash Gadget Channel. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!